Jadi jujur aja ya Saya kecewa berat sama Liverpool Tidak sama Liverpool sih Tapi oknumnya Oknumnya yaitu Pemain Yang tidak Dalam performa baik Di bawah performanya Yaitu Karius Keeper ini Sudah melakukan gol pertama Blunder Asis lagi buat Benzema Terus gol kedua Balet Tangannya gak bisa nangkis Gol ketiga Kendangan jarak jauh Harusnya bisa dimentahkan Tapi ini gak bisa Disama Karius malah Blunder Ini saya gak bisa terima ya Cukup sakit saya sebagai pendukung Liverpool Sudah sekian lama Merindukan gelar Sebelas tahun penantian Untuk menjadi juara Liga Champion lagi Cuma saya dikecewakan Dengan performa yang seperti ini Terlepas Daripada cederanya salah Memang kita bisa terima Sebagai pendukung Liverpool ya Entah kalian mau Menganggap Gue itu sebagai pens karbitan Atau pens apa ya Yang jelas saya Nyesek ya Sebagai pendukung Liverpool Saya itu nge-pens dari Miracle of Istanbul Tahun 2005 Yang skornya tiga sama Melawan AC Milan Terus Terus Dilanjutkan 2007 Yang kalah Terus kita penantian Penantian Dan gak masuk Liga Champion Dan ini sudah saatnya Momennya Dikacaukan Oleh Performa Keeper asal Jerman Karius ya Luar biasa saya kecewanya Dan Saya Juga Mengapresiasi Kepada Real Madrid Atas dua gol Gerard Bell Tendangan Salto Terus tendangan jarak jauh Mereka memang pantas menang Saya mengkritisi Performa Liverpool Secara keseluruhan Dan sebagai fans Saya mengakui Bahwa Liverpool tidak Punya Rencana Cadangan Bila Forma simpat tiga tiga Hancur salah satunya Terutama Inti permainan Lini depan Salah Itu sudah Dicederai Maka Permainan itu Gak bisa Mane Sama perminyo Kayak Kehilangan partner Dan ada melalana Gak bisa menggantikan Karena baru sembuh Dari cedera Emrecan Apalagi Milner Di akhir-akhir Pertandingan Lambat Sekali Mengambil Keputusan Dan Bec Saya menyoroti Bec Robertson Sempat Melakukan penyelamatan Atas peluang Ronaldo Dan Saya itu Sudah saya jelaskan ya Saya Tertidur Dan saya Langsung ke Akring Mas Bagong Nonton Di babak kedua Tepatnya Pas Golnya Mane Golnya Mane Menit 51 Disitu Sudah satu sama Saya gak Sempat Ngeliat Golnya Benzema Dan saya Sudah nonton Ulang Dan itu Kesalahan fatal Dalam final Itu sangat Memalukan Saya Entah Jurgen Klopp Atau Dengar Atau tidak Saya berharap Karius Digantikan Dikeluarkan Diputus Kontraknya Terus Diganti Dengan Kipper baru Saya Sebagai Fans Pengen Lini Black Liverpool Beli Lini Black Beli Defender Yang Mumpuni Back Tengah Dan Apa ya Pemain Gelandang Bertahan Sudah ada Nebi Keita Terus Gelandang Gelandang Satu Gelandang Seperti Tony Cross Atau Modric Satu Penyerang Murni Juga Perlu Karena Kita Tidak Harus Punya Opsi Karena Tidak Bisa Mengandalkan Roberto Firmino Kalau Mane Kita Tinggal Cari Cover Yang Bagus Dimana Lagi Lagi Gue Sebagai Fans Liverpool Dua Tahun Yang Lalu Mungkin Final Erova Kalah Dengan Sepila 31 Itu Sangat Menyakitkan Dan Lagi Lagi Ini Terjadi Lagi PHP Pemberi Harapan Palsu Dan Saya Sebagai Liverpool Ini Cuman Mengungkapkan Undek Mewakili Mungkin Mewakili Fans Liverpool Yang Lain Yang Seperti Saya Oh Nanti Ada Yang Bilang Begini Wah Karis Itu Melakukan Penyelamatan Sebelum Pertandingan Pertandingan Kita Harus Respect Apa Gunanya You Will Never Walk Alone Gak Gak Gitu Juga Kali Terserah Kalian Mau Nanggap Gue Itu Fans Apa Liverpool Garis Keras Atau Liverpool Garis Lembut Terserah Yang Penting Itu Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Gini Respon Saya Karena Setiap Manusia Beda Akal Beda Kelakuan Intinya Saya Kecewa Dengan Performa Liverpool Terutama Karius Karius Entah Kamu Mau Nangis Nangis Sambal Atau Nangis Apa Pokoknya Mental Mental Ini Bicara Masalah Mental Lipinal Entah Karius Ini Gugup Atau Enggak Gue Ngetahu Pokoknya Gue Kecewa Berat Dan Kemungkinan Besar Semuanya Merasakan Hal Yang Sama Tapi Beda Respon Dan Respon Gue Itu Seperti Ini Gatau Yang Lain Gue Iqbal Yukarnain Ini Youtube Gue Terserah Kalian Mau Dislike Atau Mau Hate Gue Menjudge Gue Tapi Ini Adalah Suara Hati Saya Kesel Banget Gue Kalah Lagi Kalah Lagi Di Final Lagi Saya Harap Ya Jergen Club Membeli Pemain Pemain Yang Benar Jergen Club Juga Yang Mendatangkan Karius Saya Pikir Jergen Club Harus Mendatangkan Pemain Pemain Baru Nantinya Yang Lebih Berkualitas Gak Coba Coba Itu Saja Dari Saya Saya Ikbal Yukarnain Sendur Diri Mungkin Ini Mungkin Akan Menjadi Konten Berikutnya Jadi Saya Akan Bicara Tentang Apa Yang Menjadi Keresahan Saya Kegelishan Saya Oke Saya Sebagai Pencil Liverpool Belakang Saya Minta Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Iseng Aja Itu Murni Dari Persen Saya Sebagai Supporter Liverpool Mungkin Ada Yang Lebih Senior Disini Saya Enggak Peduli Itu Aja Assalamualaikum Wr Wb Wb